Halo Abi Abi hari ini libur ke sawah Bun karena mau ini kasih panjeran ini Bi kasih panjeran tomat ini sudah pada tinggi-tinggi ini Bi yang lebih ini Mbak Sur hari ini libur Bun, Mbak Sur pergi ngerewang ke rumah saudaranya kalau Umi baru datang semalam kemarin kita libur masak karena ngerewang di rumah saudara 2 hari ini tinggal capeknya pulang-pulang Mbak Surnya yang gantian ngerewang di rumah orang sekarang ini bulan 12 memang ini memang banyak orang hajatan kadang kita juga libur masak karena ada musik musik itu loh Bun aduh Mbak Surnya sudah libur ini kita sudah capek habis ngerewang 2 hari ya Bi biasanya ini belum selesai nih Bun tinggal 1 malam tapi Bunda Dapak ini Umi pamit duluan karena bagus ya kacangnya kok tau sih lebat itu belum ntar 4 bulan itu Bi ini daun pepaya ini ditebang sama si Dava sama temen-temennya bukan ininya cuman sedikit aja tapi sayang cakep ya kacangnya di sini tuh ada kacang timun suri belum tumbuh mana sudah tumbuh sudah sudah tumbuh ada timun suri Bun kemarin Mbak Sur tuh tanam timun suri ini pari sudah dikasih kita ini dikasih panjeran juga daun simpong ini daun kacang juga enak katanya ditumis daunnya apa bunganya kurang tau juga masih mau nanya lagi sama orang yang sudah biasa masak daun kacang yang mau dipanjerin ini timun ntar enak kalau kita mau rujak timun seger banget kalau disini bayamnya seperti ini gede-gede amat terong-terong terongnya sudah pada subur semua ini kubis ya Bin oh iya mau kita mau lihat kubis dulu kemarin ada yang nanya ya kapan mau panik kubis masih lama Bun kira-kira satu setengah bulan ya Bi ya ini ada yang jelek lagi nih ini sudah tumbuh ini gak jadi ini Bun tapi ini yang bisa dimakan ini yang kecil-kecil kalau ini nanti besar jadinya terongnya tambah subur tambah banyak terongnya tambah mantap ini tambah banyak banget ini terong kita sudah mau beralih lagi nih taruh ke kubis kalau bayam disini tuh aduh banyak banget tuh Bun kayak kayak ini kayak apa kayak kebun bayam loh 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 ini apa mbak suri ini tanam apa ini Bi di polybag ini timun ini ada timun suri juga oh sekarang kita lihat ku apa ini sawi aduh sama ayam ini habis ini Bi sudah ada yang gede ini kena hujan terus kena hujan terus hujan mau siapin makan dulu ya habis sudah lapar katanya lewat sana Bun ini bagus lah sudah boleh kok kayak gini nih kentangnya ini lagi nih harus ke sana yuk makan dulu ntar kentangnya kemana ini kok tinggal si hujan si hujan gak bisa buat kentang kok ambil belas dua lagi bismillahirrahmanirrahim ini dah kita jantung ya ini sambal ini Bun kita bikin ini ya kita mau makan eh kita hari ini mau makan sama sambal ini bikinan kita sendiri yang mau dijual kita cek dulu ini Bun ini sudah 15 hari ya Bi ini asli tanpa pengawet saya bikinnya itu kayak dodol sampai kental banget kira-kira saya masaknya itu berapa dah pokoknya lama ya sekiranya itu gak cepat basi dan tanpa pengawet ini kayak dodol gitu yang mau order sekarang sudah dibuka ya pre-order dulu hari ini menunya seperti ini Bun ini ada cuek saya kasih tomat cabai bawang merah bawang putih aja yang simple simple aja ya terus ini ada jamur jamur campur tahu udah simple aja digoreng-goreng-goreng tumis-tumis ini ada tempe gak lupa ini sambal ya kita doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma barik lana fima rasaktana wa kina azabannal Alhamdulillah ini dah kesukaan gue ya sama tahu aja kita libur masak terong Bun katanya takut lemes nah ini sambal terasi nih Bun yang sambal kita bikin tiga rasa ya ada sambal bawang sambal terasi terus satunya sekarang musim petai kita bikin sambal petai kalau sudah habis petainya tinggal ntar kita variasi bikin sambal apa lagi ya enak samurin ya enak banget enak banget enak banget enak enak banget mantep banget pedasnya itu nendang banget kita makan sama tempe aja sama sambal begini ya udah enaknya ampun enak banget enak banget enak banget udah lima sih deh enak te tih jihyan boleh enak em hmm em em enak cinta yen terakhir ke lonceng enak 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 em enak enak selamat menikmati Tidak enak Kena sambal terasi ya Langsung enak Ini mungkin Pengaruh kita Dua hari dua malam Jadi kayak Kurang selera Setelah ketemu sambal terasi Bunda Dava Jadi nambah Selamat menikmati Enak memang ya Sudah sama sambal aja enak Oh ya bunda Kenapa Kami itu enggak langsung Promo Karena kita tes dulu ya Kemarin itu yang bikin Hari apa ya Hari Senin Hari Senin ya Hari Senin Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 13 13 hari ya Ini sudah 13 hari Bun Terus kami tutup Tutup ya Pakai Memang Sudah saya segel Seperti ini Terus kita Diamkan Ini selama Ini sudah 13 hari Terus setelah ini Saya coba Ternyata Rasanya itu Ternyata rasanya itu Enggak berubah Tetap Soalnya ini Sudah kayak dodol Mungkin ya Sudah saya Keringkan banget Sekarang sudah Dibuka Untuk pre-order Sambal Bunda Dava Itu ada Tiga rasa Satu paket ya Bi Berapa harganya Bi Satu paket itu 100 ribu Sudah plus Yang sambal Petai Satu Sambal Terasi Sambal bawang Sama sambal terasi Petai 100 ribu Super murah Meriah Bu Oke Banyak 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 Nah Nah Banyak 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 Habis Sanquet Banyak 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 Alhamdulillah Ya Abar selamat menikmati 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 selamat menikmati